Oke, 5, 4, 3, 2, 1 Ini Ray buat trailer dateng kesini sebenernya untuk gue ciduk ya Gue pengen mengucapkan permintaan maaf Nggak, anda kayaknya sengaja deh itu Gue liat video gue terakhir, video lu terakhir Botak sama dengan Deddy Corbuzier itu maksud anda apa gitu Jadi banyak banget yang men-challenge gue om det Lewat audiens Gue tuh selalu baca komentar gitu Gue selalu bersatu dengan komentator-komentator gue gitu Yang jahat-jahat itu kan Gue nggak bisa bilang komentator gue itu jahat juga gitu Karena itu audiens gue Oh iya betul Iya nggak sih? Jadi yaudah, apapun yang emang dia tulis di komentar Gue merasa ter-challenge untuk membuat videonya Apa challenge-nya botak sama dengan Deddy Corbuzier itu? Gue hanya ingin membuktikan apakah Apa namanya, botak itu sama dengan om Deddy gitu di video Nggak ada yang salah Kan lu bisa membuktikan itu tanpa harus membuat itu menjadi sebuah konten sendiri kan Iya betul Kenapa lu harus buat konten itu gitu? Karena adsense gue serat om Deddy Gue nggak dapat sama sekali Adsense gue Lu liat video gue copyrighted semua atau nggak? Tapi yang botak malah Deddy Corbuzier? Oh itu aman Itu aman? Itu karena screenshot-an gue gitu Jadi ini original konten Oh iya, tapi pengacara gue belum dateng deh Ah shit man Gue dari masuk ke sini tuh gue nyari surat-surat pencidukan gitu Belum, belum Biar-biar langsung kalau gue ketemu langsung gue bakar Iya nggak bisa bro, kita kalau nyiduk-ciduk dulu baru pakai surat Jadi ada perlu apa om Deddy? Tidak Yang pertama itu, ingin pertanggung jawaban Anda Kenapa Anda buat video saya dua kali Oke Yaitu reboot trailer yang pertama Deddy Corbuzier Terus botak sama dengan Deddy Corbuzier Itu pertanggung jawabannya belum ada Karena saya merasa tidak dapat izin sama sekali Oke Gue bisa buka Instagram Karena gue udah pernah izin sebenernya Oh boleh, boleh Buka Instagram Jadi ada Instagram Iya ada Instagram Terus gue izin lewat DM Izin lewat DM Cuman nggak dibalas Oh siapa Anda saya harus balas? Anda menteri, Anda presiden Saya konten kreator Mana konten kreator? Konten kreator Konten kreator itu banyak banget Sekarang udah jadi pertimbangan gitu Kalau misalnya dibalas, harus dibalas kayak gitu Tapi Anda tahu kan Kalau DM itu sudah 99 plus Itu susah dibacanya Anda tahu kan? Iya, saya konten kreator Tapi DM saya nggak sebanyak itu juga sih Dia sedih Oh iya, saya sudah tidak Coba lihat dulu mana Saya nggak percaya Anda DM saya nih Kayaknya Penipuan Nggak, lu baru buat DM ya Nggak, ini lihat tanggalnya Kayak tanggalnya Uh, 2018 Iya, betul sekali Siang Om Dad Maaf ganggu waktunya nih Saya Ray Om Kalau di Youtube namanya Ray Buat Trailer Ingin izin untuk pakai berapa videonya Di channelnya Om Daddy sendiri Buat jadi video trailer kocak Karena dari subscriber saya banyak yang minta Jadi trailer kocak Om Daddy sendiri Jadi ini dari tadi ya Dia menyalahkan subscriber dia loh Iya, karena subscriber saya Karena subscriber saya Oke Jadi videonya nanti saya Jadi kayak trailer Tapi dibuat rada lucu Apa tidak apa Apa tidak Apa tidak apa itu apa maksudnya? Itu kayak saya abis minum tuak sih Oh iya, makanya kata-katanya jadi Apa tidak Apa tidak apa, terima kasih Apa tidak apa-apa Apa tidak apa-apa Terima kasih Hanya Anda yang bisa melihat ini Terus dia posting lagi Udah jadi Senang banget bisa buat Masa kabusnya ketawa lepas Menini juga Sebenernya lihat judul videonya Gue judulnya menciduk Youtube Gila Om Dad Gue tuh buat trailer kocak ya Itu satu tahun yang lalu Terus lu baru reaction gitu Jadi dikirakan gue tuh Dengan gue udah buat trailer kocak itu Hidup gue udah aman gitu Ternyata satu tahun kemudian Gue langsung dibuatin video terciduk gitu Itu yang ngenalin gue tuh bukan Yang tau itu ya Video itu ya Bukan dari temen-temen subscriber gue gitu Tapi dari temen-temen deket gue gitu Kayak Ray Lu ada salah apa Sama Om Dadi gitu Kok tiba-tiba dia ciduk Jadi aduh Ada video itu gimana ceritanya Jadi ceritanya itu ya Kan karena emang gue buat trailer kocak itu kan Emang based on my audience gitu Jadi setiap kali komentar yang emang Pengen banget dibuatin trailer kocaknya Pasti gue buatin kayak gitu Terus begitu gue bikin reaction gimana Lo kan gak tau tuh Judulnya kan Judulnya kan Yang jelas adalah 200 ribu smart people Ngesubscribe gue Mantap Thank you banget smart people Thank you Tapi saya rasa yang subscribe anda Bukan termasuk smart people saya Orang-orang gabut ya Smart people tapi gabut gitu Ya tapi lu pernah masalah gak sih akhirnya Kalau misalkan masalah copyright itu Sebenernya sering sih Om datang channel kayak gue gitu Cuman ya karena emang gue happy aja Buatnya karena emang gue pengen banget Komentar ya Soalnya kan gue pengen buat media Buat ngomentarin sesuatu Kritik sesuatu di Youtube gitu Dan masih belum banyak lagi yang kayak gitu Makanya gue hadirkan konten trailer kocak itu gitu Tapi kan dolar lu jadi kuning kan Kalau kena masalah kan Iya betul sekali Nah kalau misalnya dolar kuning kan Duitnya kagak ada Atau duitnya sangat amat dikit kan Terus lu buat Youtube Gak ada duitnya dong Berarti sama sekali Ada Jadi tuh Kalau misalkan gue buat trailer kocak itu Gue kuotain Lu kuotain? Jadi sebulan itu Gue biasa kan bisa buat 4-5 video Iya gak sih? Biasanya gue buat 3 video Yang gak peduli lah copyrightnya Kena atau kagak gitu Biarin aja lah Idealis nih Idealis nih Ternyata kocak tentang channel Youtube Biasanya channel-channel Youtube Kayak konten kreator yang lain Itu kan Kalau misalnya gue izin Kan jadi mudah gitu Tinggal email Iya gak sih? Nah disana tuh Nah baru Biasanya yang kayak gitu Kayak gitu tuh aman gitu Buat dimonetisasi Itu bisa dimonetisasi? Bisa Dan gue anggap Kalau misalnya video gue Udah bisa gue monetisasi Itu kayak Anggepan kayak sedekah aja lah Dari sumber-sumber utama gue gitu Tapi bukannya lu juga Ini ada build-in Iya kan? Lu ada build-in kan? Build-in apa tuh? Ada build-in kan? Ada iklan kan? Ada iklan di Youtube lu kan? Iya betul Ada orang iklan di dalam Youtube lu kan? Iya betul sekali Yang lu promoin Youtube orang lain kan? Iya betul sekali Bener kan? Iya betul Jadi duitnya dari sana? Iya dari situ juga Ya lumayan lah bisa buat beli Permain sugus gitu Lima Wih Lumayan loh Permain sugus Lima tuh Cuman jangan ngikutin langkah gue ya Jadi konten kreator Soalnya emang Kenapa? Soalnya ya Lu gak mau orang sukses Gak mau ikutin lu Lu kenapa gitu? Gak pengen orang lain sukses gitu Bukan gitu Maksudnya adalah ya Ribet gitu Ngomongin copyright Iya gak sih? Tapi buktinya lu berhasil Bikin video-video itu Iya karena emang gue seneng ngelakuinnya Soalnya banyak banget Kreator baru-baru ini Yang emang Kalau misalnya Emang dia mulai nge-Youtube Itu dia orientasinya Bukan kesenangan gitu Bukan hobi Tapi emang udah ads Dan segala macem gitu Do it Gue ikut beberapa Grup-grup Youtuber Indonesia ya Sorry-sorry Ada HP ya Youtuber Indonesia Yang emang Dari Facebook Dari Line Dan segala macem Setiap kali Nyubi-nyubi itu nanya Soal Youtube Pasti ngomongin AdSense gitu Itu sih yang miris menurut gue Ya langsung ditanya langsung AdSense Itu apa sih di tadi Ini HP gue sorry Banting aja handphone Aduh Kayaknya dia kayak orang sibuk banget sih Tapi bayarin ya Bantingnya banting Ganti Oppo Oppo mau keluar Fine X Tuh Oke udah Bisa-bisa ya Yoi Lanjut lagi Fine X2 Bagus tuh beneran Tapi mahal kayaknya Fine X2 Di atas 10 juta tuh soalnya Anda dari tadi minum terus ya Iya saya panik om det Anda minum mulai mineral ya Iya betul Ini sponsor lagi ya Terima kasih banyak om det Atas lo mineralnya Jadi ya begitulah ya Caranya untuk ngepromosin produk dengan Mengundang bintang tamu gitu Yang gak penting Bintang tamu gak penting Penting dong Gak penting selesai penting Iya lu tuh penting Yang gak penting diundang sini tuh regen Yang kemarin rusuh itu Yang prank gitu Cuma gak jelas Kalau lu tuh penting loh Lu tuh ada gini Kalau Gimana gimana Gue ngundang orang tuh Terdiri dari beberapa Tipe orang Oke Pertama adalah Apakah orang itu Memang Punya sesuatu yang Bisa diberikan pada masyarakat Contohnya kayak misalnya Gue ngundang Ada pejabat Oke Ada orang-orang inspiratif Najwa Pak Nadiem kemarin Kan ada sesuatu yang bisa disampaikan Duduk disini nih? Duduk disana Termasuk KKI duduk disana Oh Iya Itu satu Oke Yang kedua Adalah orang-orang yang gue pengen Tau Kenapa dia seperti itu Kenapa dia seperti itu tuh Ya orang-orang Contohnya adalah seperti ya Ya KKI tadi Oke Kenapa dia seperti itu Sensational ya gitu ya Kenapa Apa yang ada di dalam otak dia Apa yang dalam Otaknya si Berbi Kumalasari Itu kan kita pengen tau dong Pengen tau Kan sebagai psikolog Daddy Bukan-bukan saya Oke Saya bukan psikolog Ketiga adalah Orang-orang yang menarik perhatian gue Contohnya kayak lu Nah keempat ini Adalah orang-orang yang sebenernya gak penting Contohnya gue juga Regen Kayaknya lu harus minta maaf Kalau misalnya udah pengen Udah pengen scene youtube ya Gue Gue ngundang Regen Gue gak tau mau ngapain Pantesan rusuh itu di komentar Lu baca gak sih? Iya pada marah Ini podcast biasanya gue seneng banget Yang jadi masalah tuh Yang jadi masalah tuh adalah apa loh Itu kan komen Sekarang udah gak tau 10 ribu kali komennya Jadi komen tuh pada ngomong Banyakan positif ya Gue ngakak satu jam penuh Begini-gini Tapi ada juga yang BT sama gue bilang begini Wah ini clickbait banget Judul gambar semua Gak ada hubungan nih Eh gini bro ya Bukan masalah clickbait Judul gambar gak ada hubungan nih Gue gak temu asli judul apa? Apa yang dijudul? Biasanya lu ngundang bintang tamu tuh Di thumbnail ada ini Ada bintang tamunya Ada Karena gak ada Karena tau apa yang diomongin gitu Sekarang kalo gue taruh foto Regen Terus foto gue Tapi nanti gue ganti foto Regen Karena gue kasihan sama dia Gue taruh foto Regen Terus judulnya apa? Marah-marah gitu kan Gak lucu kan Gue bilang kan Jadi Oh udahlah sekalian gitu loh Tapi kalo undang lu jelas ada Tujuannya Jadi gue beneran gak diciduk kan Enggak Lo gak akan diciduk Gue bawa oleh-oleh dari Bogor ini Oh boleh apa? Ini lapis talas Tapi bukan punya gue Lah punya siapa? Gue cuma pengen Oh ini promo Ini gak promo Ntar gue juga gak dibayar lagi Lu gak dibayar? Enggak Ya gak dibayar lah Ngapain dibawah sini Itu lapis talas Lapis talas Oh gue tau Gue pernah buat lapis talas ini Jadi ini adalah talas Talas yang dibuat Seperti kuetar Dan rasanya udah kayak kuetar Rasanya udah bukan kayak talas lagi Kalo lo orang belum pernah nyobain Harus nyobain ini Bener-bener enak banget Karena rasanya seperti kuetar Sebenernya biar gue gak diciduk aja sih Maksudnya bawa itu Iya gue juga bingung Kenapa lo bawa-bawa beginian sih? Iya Jarang loh ada orang bawa-bawa beginian Biasanya kaos gitu ya Terus dibuang gitu Enggak Itu milia? Gue gak pernah Kaos milia itu masih ada loh Oh masih ada? Masih ada Gak tau ada dimana Tapi Tapi yang jelas kaosnya masih ada Dimananya gue gak tau Eh masih ada ding Kaos milia ding Kemain kayaknya masih kegantung di kursi gue deh Masih masih ada Masih ada Masih ada Eh iya Dia kan ngomongin milia Lo kenapa buka muka sih? Gue emang gak punya niat sama sekali Buat nutupin muka gue Nah lo kan gak pernah ngasih liat muka lo Iya gue tau kalo misalnya gue buka muka gue Banyak yang unsubscribe gitu Wah kesian sekali Iya soalnya suara gue dan muka gue itu berbeda om det Coba-coba suara lo gimana Oke Ini suara asli atau suara terkocok? Ray buat trailer Oke Ini berapa kontrok? Nah kan gak pas Iya gak sih? Kalo misalnya suara kayak gini Suara gue asli kayak gitu Jadi gue gak bisa kalo misalnya gue ngomong Halo om det Apa kabar? Mati gue lima menit Gak pantes bro Gak pantes Gak pantes banget Gak pantes Maksudnya gue harus mau nyong lo sih Setelah ngomong Kan gak mungkin Tapi lo begitu buka muka gimana? Atau buka muka? Oh banyak beragam Kayak ada yang Wah nyesel gue kayak gitu Subscribe lo kayak Wah tuh orang-orang Jahat sekali loh Anda itu tidak bisa melihat orang Dari wajahnya Terima kasih banyak Gak bisa Eh tapi by the way Gue kolay pertama kali loh Gue 4 tahun nge-youtube Baru kolay pertama kali Bareng om det Gue juga? Hah? Gue juga Gue nge-youtube tuh udah lama banget Dan gue baru kolay pertama kali bareng lu Terima kasih banyak om det Atas sanjungannya Bener kan? Iya betul Bener dong? Gue juga dari youtuber Pertama kali kolay sama lu Oh iya betul Salahnya gue dimana? Reaction bukan kolay ya? Apa? Reaction bukan kolay? Buat trailer bukan kolay? Ya bukan Bukan Berarti reaction juga bukan Baru kolay sekarang Baru kolay sekarang Jadi gue seneng banget Terima kasih banyak Tapi kenapa? Kenapa lu baru kolay sekarang? Karena emang pada dasarnya kan Video gue kayak gitu konsepnya om det Ya masa orang gak pernah ada Yang mau ngajakin lu kolay sih? Ya ada sih Kayak Andri dari TNM gitu Pengen ngajakin kolay Ngobrol bareng Misuin bareng Andri kan mukanya gak keliatan juga dulu Baru keliatan sekarang Iya dulu kan gak keliatan kan? Iya dulu Tapi kalau sekarang kan udah Kan lu tadi nanya gitu Gak dulu pada saat Oh kolay Belum Gak ada yang ngajakin? Gak ada Sedih sekali emang gue jadi kolay Kreator gitu Gue sempet terpikir Apakah gue pengen berubah Jadi genre gaming Cuma ya enggak lah Udah gue tetap konten ini Karena memang Ini serius beneran Gak ada yang ngajakin kolay Belum Belum sama sekali Milia tuh pernah kolay Miliya tuh pernah kolay Miliya? Dia kalau misalnya main game sih Sering sama youtuber yang lain Ada mukanya? Gak ada Kalau mukanya Oh kalau misalnya youtuber yang sering Diajakin kolay Sama milia Iya gak Maksudnya badannya Badannya keliatan gitu milia Enggak Milia kan gak pernah ngeliatin mukanya Iya gak pernah Tapi badannya kan keliatan Emang iya ya Badannya keliatan? Keliatan Waktu podcast sama lu Iya waktu podcast sama gue Maksudnya tempat lain Pernah gak kayak begitu keliatan? Gue gak paham sih Gak tau gue Oh balik badan Oh dia balik badan Oh yang waktu ini ya Yang waktu Apa namanya Acara e-sport gitu ya Iya gak sih Ada milia gitu ya Kayaknya iya Dia balik badan Tapi gue bingung loh Kenapa orang gak pernah Ngajakin collab sama lu Maksud gue lu kan youtuber Luar biasa Tapi gue youtuber bermasalah Bermasalah sama si Alta Ya soal menggunakan video ya Dari orang lain gitu Mungkin kalo misalkan lu tanya ke gue Apakah channel kayak gue itu Diperbolehkan di youtube? Nah itu apa bedanya lu dengan calon sarjana? Oke Jadi Kalo misalkan lu pake beberapa sumber video orang Itu bakal ada dua video Yang bakal dihasilkan om Tipe kompilatif Sama transformatif Kalo kompilatif tuh kayak Lu gabung-gabungin video Lu jadikan satu Langsung tuh lu buat kayak video kompilasi Kayak Sepuluh video tiktok yang terkenal Boleh tuh? Nah itu gak boleh Bukan gak boleh Sejak itu kayak masih Abu-abu lah gitu Lu cuman ngambil video orang Tapi kalo transformatif gitu Kayak lu Make beberapa sumber Lu kasih effort Lu kasih konsep Lu kasih narasi Komentator Dan segala macem Jadilah satu konten baru gitu Itu boleh? Nah kalo itu juga Kalo misalkan dalam segi Peraturan value sih Masih diperbolehkan gitu Kayak gitu Tapi kalo misalkan buat Dari segi audiens boleh atau enggaknya Ya silahkan nilai sendiri Kayak gitu Boleh tapi Dolar kuning Ya Emang harus di review dulu Kalo yang kayak gitu Di Youtube luar negeri Banyak loh Kayak konten-konten transformatif Yang keren banget Dan justru Malah tuh orang-orang tuh Buka Youtube Gara-gara mereka gitu Kayak Channel-channel What If Misalkan tau nggak Tau Abis itu kayak Without Music tuh Iya Nah yang kayak gitu kan Itu kayak misalkan ada Orang dia buat video Official musik gitu Cuman musiknya dihapus Diganti sama musik realistis Oh oke Kayak gitu Itu kan transformatif juga Iya nggak sih Tapi kan Videonya ngambil dari orang kan Iya pasti Nah itu bermasalah nggak mereka Nah yang kayak gitu Kalo misalkan dari segi gue ya Dari segi gue sih Kayak paling kena copyright biasa aja sih Kayak gitu Waktu gue kena copyright nggak sih lo Kena sama Om Deddy sendiri Hah? Iya Om Deddy sendiri nggak klaim Gue ngeklaim Iya Gue ngeklaim copyright lo Iya betul sekali Gue bisa ngeliat lo Gue bisa ngasih liat Cuman ya terima kasih Tapi Bukan gue kali Karena kan gue Manajemennya ya Nah itu Jadi maksudnya Nah kadang-kadang gitu kan Lu Miskom gitu ya Nggak miskom sih Jatuhnya kayaknya Karena Karena kalo nggak salah ya Dari Nah ini juga Buat orang-orang juga tau Kan ada berapa Ada berapa Youtuber Misalnya gue kan Gue under DRM misalnya gitu kan Under DRM Nah pada saat itu kan Buat mereka adalah Ketika ada orang ngambil Pasti mereka akan ngambil kan Larinya seperti itu kan Dan kalo nggak salah tuh Gue harus ngasih whitelist gitu Oke Jadi gue harus ngasih whitelist dulu Ke beberapa orang Untuk yang Nggak apa-apa Ngambil Oh bisa kayak gitu ya Bisa Oh iya Gue juga sempet Gue kan berlangganan Ini ya Musik trailer gitu ya Ke beberapa Komen kreator Biasanya kalo misalnya Lu jadi Patreon mereka Iya Patreon mereka Ya Dikasih whitelist gitu Dikasih whitelist betul Gue juga kayaknya Dikasih whitelist Harusnya gue ngasih whitelist Ke beberapa orang Jadi Jadi kita tuh ngasih whitelist dulu Baru orang itu udah Baru orang itu bisa ngambil Karena gue nggak baca DM dulu Coba gue baca DM dulu Pada saat itu Tapi kan lu orang sih Gue blacklist Malah di blacklist Kayak aneh apaan sih nih orang Anjir Nggak jelas nih video apa sih Tapi kan Bukan hanya uang 200 ribu subscriber Menambah Terima kasih banyak Luar biasa Sampai sekarang nih Naik nggak nih Gue nggak tau Ini siapa sih Nggak jelas Tapi lu nggak pernah masalah Dengan orangnya Kalo misalnya orangnya sih Alhamdulillah Masih belum pernah bermasalah Gue biasanya kalo misalnya Bermasalah sama Paling yang sama Yang ngurusin copyright Gue pernah Kayak gue udah pernah izin Ke salah satu content creator Animator gitu Abis itu Gue izin ke dianya Dianya seneng banget Gue ngebuatin trailer Buat dia Tapi ketika gue buat Dia kan komen juga tuh Dia komen Dia bilang asik videonya Tiba-tiba gue kena strike youtube Gara-gara? Gara-gara ternyata Dia masih lupa Kalo misalnya harus Bilang ke manajemennya Sama dong berarti Sama kayak gue dong Cuman bedanya Lu cuma copyright Dia di strike Kalo di strike kan lebih Ini lagi Wow Cuman ya nggak masalah sih Udah ilang ini strikenya Tapi kan artinya Itu bisa kejadian lagi bro Kalo bisa itu kejadian lagi Gimana lu? Gimana ya? Karena emang gue nge-youtube Itu happy gitu ya Dan emang gak money oriented Jadi Yaudah gue buat-buat aja Jadi Gue paham banget Apa yang gue lakuin itu Sumber-sumber video yang gue lakuin Meskipun gue kredit Gue paham Kalo misalnya itu juga nggak cukup Ya nggak sih? Kayak lu cantumin link Di deskripsi Si video itu Nggak cukup kan Lu juga harus izin gitu Ya nggak masalah Jadi kalo misalnya emang Sumber utama itu Pengen nge-claim video gue Pengen nge-copyrate video gue Ya nggak masalah Selama gue bisa buat video Selama gue bisa ngomentarin sesuatu Ya gue seneng gitu nge-youtube Lu nge-youtube ngapain pertama kali? Youtube itu pertama kali gue Trailer kocak nih ya Gue semenjak gue terkocak lo itu Berbeda orientasinya Semenjak bikin trailer kocak gue? Iya betul sekali Gue berarti gue merubah hidup lo Iya betul sekali om det Karena gue takut Jadi gue nggak tau positif negatif Jadi pertama kali gue buat terkocak itu Biasanya gue bener-bener Kritikannya banyak banget Ngomentarin orangnya tuh Bener-bener belak-belakan banget Lalu di terkocak Tapi semenjak ada Peraturan youtube yang semakin restrik Gitu Yang nge-hiresman itu Udah harus Nggak diperbolehkan gitu Dan emang waktu itu juga Gue di challenge sama audience gue Buat bikin terkocak lo Jadi gue mikir dua kali Apakah gue pengen Buat terkocak yang gitu-gitu aja Atau gue pengen buat ke Sebuah konten yang baru gitu Yang justru Emang kayak trailer gitu Memperkenalkan sesuatu Nggak jadilah Terkocak yang sekarang Kayak gitu Gue lebih banyak ngasih tau Ke orang-orang Ke audience gue Info kayak gitu Tapi juga ada segi Trailernya Ada segi Formatnya Format guanya Format khususnya Kayak gitu Penonton dengan begitu Bagus atau nggak? Ya Sampai sekarang sih jadi Alhamdulillah masih udah Sampai 1 juta subscriber gitu Jadi Gue anggap itu sebagai Hal yang positif gitu Walaupun Lu tidak Separah dulu buatnya Ya Betul sekali Berarti bisa dong ya Apa itu? Bisa apa? Berarti bisa membuat Video lebih Positif lagi Tapi penontonnya masih ada kan? Ya bisa Bisa dibilang kayak gitu Cuma entah kenapa Orang-orang suka keributan sih Ya memang sih Memang Tapi kalau memang bisa positif Dan banyak penontonnya Kenapa harus ada yang Botak sementingan Deddy Corbusier itu? Itu iseng sih Oh itu iseng? Itu iseng Iya Gue sengaja gitu Ada loh Ada loh Orang iseng lagi jalan Di jalanan Dijorokin Kena tabrak Bus tuh ada Ada Oh ada ya oke Iseng gue gitu Jadi Selamat tinggal ya kawan-kawan Selamat tinggal Serius itu bercandaan Update Aduh janda Tapi itu trailer Berarti gak akan Sorry yang kayak Botak Kalau ada Deddy Corbusier Gak akan kena Copyright dan sebagainya Oh itu enggak Karena emang Pior kan Screenshot Banyak kalian nonton? Ya enggak sih Lebih banyak trailer kocak? Lebih banyak trailer kocak pasti Soalnya kan Personal branding gue kan Trailer kocak Tapi itu bukan Cuma gue doang Lu buat berapa kali Iya itu banyak Siapa aja? Ya hampir Youtuber kayak Corey pernah Piki Pix pernah Apa coba-coba Kasih tau gue Apa yang Piki Pix sama dengan Oh Oh itu mah Itu bikin gue Trailer kocak gitu Enggak Kalau misalnya video itu Paling cuma baru Ewing Ewing and HD Sama dengan Ewing HD Iya betul Terus David Gadgetin Iya apa tuh Apakah Gadget sama dengan Gadgetin Oke oke Sekarang gue nanya aja deh sama lu Gue nanya sama lu Jadi gue sebut nama youtuber Lu sebut sama dengan Oke oke Iya kan Kayak gitu kan Saya tapi lagi panik nih Mau dipukul besok soalnya Enggak kan Enggak Kan Deddy Corbusier sama dengan Botak Apa lu Ewing HD sama dengan HD David Gadgetin sama dengan Gadget Oke Eric Olim Ah shit man Rico Lim sama dengan Reza Arab mungkin Ketemu pasti di google Coba aja search Coba aja search Ketemu pasti Iya kan Gue gak salah kan Lo ngarepnya gue ngomong apa Coba Sampai sekarang masih berbekas loh Perseteruannya Gue mencoba untuk menjadi pihak penengah Cuman gak bisa gitu Kan dua-duanya hilang dari youtube Eh Reza balik lagi deh Reza balik lagi Jadi streamer kan Jadi streamer Lebih asik lebih enjoy sih Iya 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 Oh Jadi Eric Olim sebenernya Reza Arab Iya Coba aja search di google Pasti dapet sih Bener bener Pasti dapet Bener kan Oke coba apa ya Kita cari youtuber senior Kamu project Gapajek sama dengan Gapajek sama dengan Gapajek sama dengan Gapajek sama dengan POV Point of view Kontennya dia kan Iya Iya masuk Masuk ya Masuk Ini harus youtuber ya Iya gak juga Gak juga Gak juga Controversi Gak bisa Gak bisa ya Gak bisa kontroversi Tidak jadi Aduh apa ya Aduh saya bingung sekali om dad Kalau misalkan soal doi Soalnya gue gak ngikutin banget sih Bahkan ketika audiens gue itu minta Eh dong terakocak Kiki dong Gue gak buat gitu Kenapa lu gak buat Soalnya lu udah dibuatin Laut podcast sama lu Trafiknya naik gitu Trafik lu yang justru naik Bukan trafik gue Nah kenapa lu Tapi kan lu harusnya Sebagai seorang content creator Siapapun dia Dia buat dong Gimana ya Kenapa kayaknya lu gak buat Kayaknya lu gak suka banget Gue inget banget Kata-kata lu gitu Yang Don't make stupid you all famous Iya Iya gak sih Jadi ya Gue ada batasan-batasan tersendiri lah Ketika emang gue dimintain Buatin terakocak sama audiens gue Gue juga kayak Sama kayak Tapi maaf-maaf-maaf Ini banyak yang orang Akhirnya dibalikin ke gue lagi Don't make stupid people famous Kenapa Om Dat ngundang orang-orang yang ABCD gitu Pasti lu punya alasan ya kan Ya punya alasan Kan gue mengatakan Don't make stupid people famous Oke Ini beyond stupid Bagus Slickbait yang bagus Beda antara stupid dengan halu Itu beda loh Beda ya Kalau stupid malu Orang bodoh Nyari Orang bodoh Dengan bodohnya Mau jadi terkenal Ini dia tidak tau Apa yang terjadi gitu loh Oke Lu bayangin gak sih Gue sampe titik gini Merasa bahwa dia tidak tau Apa yang terjadi Jadi bukan dia yang men-set gitu ya Bukan dia korban itu Itu korban Korban Keren sekali emang lo Jalur hidupnya penuh makna gitu Kayak Alur-alur animal gitu Korban 100% korban Kalau dia itu beneran Lanjut aja lah MLE MLE sama dengan Coki dan Muslim Bukan Babi Kurma Bermasalah Kalau misalnya lu sih Gak apa-apa Ngomong kayak gitu ya Kalau gue tuh langsung Wah ini channel Channel clickbait nih Wala segala macem Kayak gitu Jangan lah Oh iya Yang aman-aman aja MLE sama dengan Coki Muslim Coki Muslim Iya Sama dengan Babi Kurma Damn Ata Lintar Ken aja Ata Lintar sama dengan Naga Suara Ken lagi Ken lagi Dia banyak karyanya bro Yang lain-lain Ih gue gak tau Kenapa Ata Lintar Naga Suara Gue tuh banyak banget Riset soalnya Buat konten trailer gue Lu buatin dia gak sih Reboot trailer Tentang Ata Lintar Pernah Pernah Cuman gue kayak Masih rada Ya muji-muji lah gitu Soalnya kan dia kan King of the Youtube Indonesia Katanya Iya gak sih Dan pasokannya banyak Kalo misalnya Di backing sama audiens Gue gak cukup Oh iya betul Jadi mendingan Oke lah Mending ya Standar-standar aja Betul Rehaidages Squisy Oh squisy Bukannya udah gak main squisy Ya gue gak tau Udah gak main squisy Gue gak pernah nonton Lu gue gak nonton sih Gue gak nonton Dia kan queen-nya Gue gak peduli Sebenernya Dia menghargai per-youtube-an Indonesia Gue lebih memilih Mending Jangan deh Jangan kayak gitu ya Mending apa? Mending nonton Ya podcast Wah Atau tidak mau podcast tadi Atau tidak mau podcast Atau tidak mau Ya kayak Tonton kayak Bang Eno Misalkan kayak gitu Aw Karin Aw Karin Sama dengan Kuda Misalnya Oh pasti dapet Masih dapet Kalon Sarjana Calon Sarjana Sama dengan JT Oh iya Youtuber yang hidupnya Iya iya Bener-bener Pasti dapet ya Dia pasti dapet sih Yes No Limit Yes No Limit Sama Mobile Legends Kayak gampang Yes No Limit Gampang banget Gampang Yes No Limit Siapa Youtuber-Youtuber yang Web suara gimana? Apa kabar Amdek? Web Oh hilang dari peredaran Oh iya Lo kalau nge-net dia punya Instagram Sekarang udah gak ada Oh udah gak ada Udah gak ada Hilang Itu bukan orang ya? Bukan itu company Itu company Company dari Vietnam Tiba-tiba ngambil aja Udah Ngambil Gue punya konten semua Ditayangin Tiba-tiba Tanpa izin Dan sebagainya Dan itu company loh Kalau orang masih mending ya Iya Kalau orang yaudahlah gitu Enggak ini company Gimana caranya company Bisa mulai sebuah pusat Caranya nyolong Itu full banget Full Full Buset Almost all episode Full Hampir semua episode Dia ambil sama dia Dia gila memang Tapi yaudahlah Mau maaf Tapi yaudah At least Dia mulainya dengan cara yang salah Berkembangnya nanti Ribet gitu aja kan Yang Leg Yang Leg sama Aduh Gue pengen bilang Daki Salah ntar takutnya Kan lo sering ngomongin itu Iya gak sih? Enggak Enggak ya Yang Leg sama dengan Rap Music deh Kok lo positif Kalau Yang Leg jadi Rap Music Gue takut diciput sama audience-audiencenya Gue belum cukup kuat Untuk melawan dan Membacking in Audiencenya Yang Leg Lihat subscribernya lah Enggak asik Rans Rans itu apa ya? Raffi Ahmad Oh Raffi Ahmad Sama dengan Gigi misalnya Nama istrinya Gigi kan ya? Oh Nagita Nagita Enggak nyambung Enggak nyambung ya? Enggak nyambung Skip lah Om Dead Onsu Onsu Family Emgeprek Kok Emgeprek sih? Kan Onsu kan jual Emgeprek Lebih masuk veteran peto Ya gue Kenapa? Banyak banget anjar yang minta gue buatin trailer itu Cuman gak gue buat soalnya ya Kan dia udah Kenapa lo gak mau buat? Soalnya kan Amma Rubenesnya kan udah ditulis List-list yang emang menyinggung Betra Petro Bakalan dilaporin Iya gak sih? Gue gak mau berurusan dengan hal-hal yang seperti itu Makanya gue mencari Emang kalau lo bikin trailer kocak menyinggung? Kadang ada yang menyinggung Kadang ada yang enggak gitu Gue biasanya kalau misalnya izin ya Gue izin ke konten kreator Atau ke orang yang pengen gue beneran kocaknya Itu kalau misalnya gue buat trailer kocak yang gak menyinggung Yang biasanya promosi Yang gue ngasih tau ke audience gue Ini loh ada konten-konten kreator yang asik gitu Yang seru gitu Tapi kalau misalnya yang gue nyinggung gitu Kayak misalkan contohnya Rakri dan Indri misalkan Oh Rakri dan Indri lu buat? Gue buat Dan gue gak izin Karena gue tau kalau misalnya ketika gue izin Ya pasti gak diperbolehin Soalnya gue bakal banyak komentarin gitu Bakal banyak komentarin Bakal banyak nyinggung Cuman dalam hati kecil gue Gue pengen buat mereka jadi lebih baik Kayak gitu Itulah konten trailer kocak gitu Yang ada sampai sekarang Orang-orang pasti pada miskom gitu Ketika gue buat trailer kocak Yang emang bener-bener ngejelek-jelekin orang Orang-orang pasti mikir kayak Gue gak suka nih sama orangnya Bukan gitu Gue tau People can be changed gitu Yang bisa kita rubah itu perilakunya gitu Makanya ada trailer kocak itu Kenapa lo gak? Ya makanya itu tadi pertanyaan gue adalah Kenapa lo tidak membuat KKI? Dan lo kan gak jawab deh tadi Kan udah ada om dad yang buat Iya tapi kan harusnya kan Lo bisa merubah KKI menjadi lebih baik lagi Kenapa lo gak bikin Lo Cinta Luna lo buat ya? Gue buat Cinta Luna lo buat Training loh Training ya? Training Itu baru pertama kali lo buat? Udah dua kali Yang pertama lo Cinta Luna yang biasa Terus yang kedua yang lagi ada kasusnya gitu Lagi ada masalah Ya gue ngangkat pesan sih biar lo gak Berarti anda menari-nari di masalah orang Oh tidak Saya ngocok telur kayak om dad Kan lo bisa ngocok telur tuh Kalau misalnya ada yang kena gitu Gue tadi pengen masukin script itu tuh Kasih ntar om dad Ngocok telur terus gitu Cuma gak gak jadi Ya udahlah Ya udahlah gitu Jadi bro Kalau orang bikin Youtube Tapi Dengan gaya lo seperti itu Dengan Dolar kuning dan sebagainya Berita gede kok? Kalau misalnya soal duit sih Ya gak bisa diharapin sih Di konten kayak gini sih ya Gue kalau misalnya mau ngebalikin waktu Dan pengen buat konten lagi gitu Gue pengen Ya emang original gue sendiri gitu Cuma karena emang personal branding gue kayak gini Dan emang masih Jarang banget ada yang kayak gini Makanya gue tetep jalan sampai sekarang Kayak gitu Tapi kalau misalnya masalah Apakah gue masih bisa hidup sampai sekarang Dari penghasilan Youtube Masih bisa 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 Dan lu katanya ngedit sendiri Buat sendiri semuanya sendiri Iya ngedit Publish Abis itu buat script Reset dan segalaan Script buat sendiri? Reset buat sendiri? Iya Itu justru yang susah tau Diterokocak Jadi kayak Orang-orang mikir kayak Oh ini pake Beber-beber video nih Padahal kan gak cuman itu Tuh gak tahapan buat videonya Ada resetnya Lu gue buat terkocak lu Gue banyak banget kepoin gitu Gue cek channelnya Azka OCD dan segala macem Kayak gitu Kenapa lu gak bayar orang Atau punya Orang buat bantuin Atau temen Belum nemu yang pas Belum nemu yang pas Sampai sekarang kan Dulu kan Youtube itu kan Slogannya broadcast yourself Kan udah enggak Ya kalau misalnya Broadcast yourself udah dibuang sama Youtube Ya berarti bukan salah gue dong Karena Youtube merasa Wah kok saya tidak idealis Kok udah banyak media nih Wah banyak duit Iya Kayak gitu Setiap hari Tiga gitu videonya Aduh Kalah udah konten kreator Apa sehari tiga? Berapa? Wih ada yang sepuluh sehari Gak mungkin kan Konten kreator buat seperti itu Ada yang sepuluh sehari Jadi ya kayak gitu sih Omdat Kayak Sampai sekarang sih masih enjoy Masih sendiri Cuman emang Kalau misalnya emang Gue dikasih kesempatan Buat nge-hire orang Gue lebih milih buat editor sih Paling capek editor? Paling capek edit sama riset Kalau misalnya gue baterai kocak Tentang Sinetron Channel Youtube Itu gue biasanya nontonin Semua videonya dulu Serius? Iya gue cari video-video Yang emang Ya karena lu harus Harus dapet momentum-momentum Ya betul Abis itu gue scripting Abis gue scripting Gue narasiin Narasiin edit Edit baru publis Ya kayak gitu aja Empat hari lah kira-kira Empat hari jadi satu video? Empat hari biasanya Kalau misalnya lu liat video gue yang sekarang Yang bisa update hampir setiap hari Itu karena emang gue lagi Kena kesehatan mata Jadi Waktu Beberapa minggu yang lalu Gue konsul ke dokter Gue kena CVS Apa itu? Computer Vision Syndrome Karena gue itu Ngeditra kocak itu Bener-bener bangun Jam 6 pagi Sampai jam 7 malam Dan itu gue lakuin Kayak 4 hari 5 hari Dan ketika emang Channel gue udah gede Banyak banget Audience gue yang seneng Sama konten gue Dan pengen gue buat update Tiap hari gitu Gak tiap hari juga sih Kayak sering gitu Iya gak sih? Nah waktu itu kan Gue sedih dan seneng Secara bersamaan Sedihnya adalah gue tau Gue buat rekocak Gak bisa secepat itu Iya gak sih? Kalau misalnya senengnya Gue tau audience gue tuh Banyak yang suka gitu Makanya gue coba untuk Cobalah gue ngebatesin Apa namanya? Keluar dari zona nyaman gue lah gitu Kayak gue buat seminggu 2 kali Gue coba gitu Tapi berpola Kayak minggu pertama 2 kali Minggu kedua 1 kali Minggu ketiga 2 kali lagi Berarti kan makan waktu Lebih banyak lagi Iya betul banget Makanya Kan lu bilang Satu trailer kocak aja Bisa 4 hari Terus kalau lu harus bikin Seminggu 2 aja Udah gak cukup tuh waktunya Jadi gue persempit Jadi yang satu trailer kocak Jadi cuma 3 hari Kayak risetnya tuh Kayak bener-bener gue riset Secepat mungkin Sambil gue makan Gue nontonin videonya Gue cari tau Mana-mana yang harus gue masukin Abis itu Gue jadiin video Udah selesai Tapi ini sulit juga bro Maksudnya gini Kadang-kadang penonton Gak mau ngerti juga loh Dengan lu membuat itu Lebih banyak Artinya kualitas juga bisa turun Betul banget Dan penonton kan Tidak mau liat kualitas turun Yang mereka mau liat adalah Kualitas makin bagus Video makin banyak Apalagi ketika lu buat Konten baru Selain trailer Atau selain konten utama lu Kena gak lu Pasti kena Pasti kena Kayak audiens tuh Pasti turun banget gitu Kayak Bang Anji deh Bang Anji kan dulu kan Dia sering banget buat sidak gitu Ketika dia gak buat video sidak Kan viewsnya juga agak turun Dan videonya kayaknya dibuang Di sama Anji Kemarin-marin semuanya Oh iya? Iya Oh gara-gara dia ini ya Kayak capek di Youtube dulu ya? Enggak Maksudnya kan dia abis berhenti Terus dia bikin video yang dia di villa tuh Sama Timnya kan Bikin video yang di villa tuh Udah gitu terus kan dia bikin sidak lagi Yang di villa tuh dibuang semua udah tanya Kayaknya buang semua Karena gak jalan semua sekali Yang nonton cuma berapa ribu gitu Satu video Itu penting banget sih Soal personal branding sih Jadi ketika keluar dari Persona tersebut Orang hilang Orang tuh jadi harus Mikil lagi Adep lagi Apakah gue emang harus suka Sama konten yang baru atau enggak Kayak gitu Cuman ya Konten yang baru itu tuh gue buat Karena memang Biar channel gue gak sepi aja Lu bayangin 1 juta subscriber Gue upload seminggu sekali Kan gak Kayak Ini orang udah hiatus atau apa Iya gak sih Bahkan kalau misalnya Lu kena copyright strike aja Lu kayak butuh waktu seminggu gitu Biar balik lagi Bisa upload lagi Gue seminggu sekali Jadi gak perlu Jadi langsung aja gitu Udah upload buat Upload buat Kayak gitu Cuman karena emang Lama-kelamaan gue mikir kayak Oh gue udah harus fokus di youtube Jadi akhirnya ya gue buat Konten tambahan yang lain gitu Yang emang menurut gue tuh Biar rame lah channelnya gitu Setengahnya kayak ada Seirama sama gue gitu Kayak masih ada Narasi gue Dan segala macem Biar bisa mengimbangi Audiense gue Permintaan audiense gue Biar bisa update setiap hari Tapi ide lu awalnya Dari mana bikin gitu Update Kalau misalkan ide tuh Dari youtube luar Namanya Screen Jankis Itu gue selalu Masukin ke deskripsi Gue selalu masukin Ke intro gue Gue kalau misalkan Terinspirasi dengan seseorang Tuh gue punya 2 prinsip Update Prinsip yang pertama itu Gue gak akan ngambil pasar mereka Gitu Jadi kayak Screen Jankis kan Dia tuh emang khusus banget Buat review channel Bukan channel youtube Jatuhnya kayak film-film luar negeri Terus kalau misalkan gue tuh kayak Bisa gak ya Kalau misalkan gue cuma lingkup Indonesia doang Kayak channel youtube Indonesia Film Indonesia Dan segala macem Akhirnya gue masukin Itu yang pertama prinsip gue Terus abis itu Prinsip gue yang lain adalah Gue juga bakal ngepromosikan mereka Ngasih kredit ke orang Itu pasti banget sih Terus prinsip yang kedua itu kayak Ini sih simple Cuman kayak Gue gak akan Nge-watermark video gue sama sekali Lu tidak akan nge-watermark video lu Lu kalau misalkan nge-mah ya Ada beberapa youtuber-youtuber Yang emang dia tuh kayak Buat konten kayak CS Dan segala macem Yang dia ngasih watermark gitu Kayak naro logonya Supaya gak bisa diambil Bukan supaya gak bisa diambil Jadi kayak ada yang re-uploader Dia abis itu langsung Tau gitu Tau wah ini video dia siapa Yang mana Itu menurut gue Kurang sopan sih Kayak itu kan bukan video lu Kenapa lu harus watermark Kecuali Kalau misalkan emang Video dia sendiri Video dia sendiri Atau effortnya itu Lebih gede dibandingin Pembuatan video utamanya Kayak gitu Kayak contoh Mimers misalkan Anak-anak Mimers kan Suka buat video-video yang Keren gitu Emang dari orang lain Cuman dia buat lebih keren gitu Itu gak apa-apa Di watermark menurut gue Soalnya kan Emang Biasanya banyak banget Ntar itu bakal tersebar Kemana-mana gitu Soalnya banyak kasus juga kan Tapi kalau misalkan Soal video yang Cuma lu gabung-gabungin Atau gak lu repost Misalkan lu Ikutin page di facebook Atau instagram Itu biasanya kan Suka ada kayak Akun-akun yang lu Repost video-video lucu gitu Atau gak yang random gitu Tiba-tiba di watermark Itu kan Aduh Itu kan bukan video lu Gitu ya gak sih Dua prinsip itu sih Jadi kayak Mengakui yang bukan punya Betul Betul banget Makanya gue Gue mikir kayak Kreditnya sebenernya gue gak cukup Jadi gue harus izin Kayak gitu Meskipun izin susah Tapi gue setidaknya Udah mencoba untuk izin Tapi lu pertama kali buat begitu Artinya Belum ada yang nonton Pasti Apalagi karena emang Konten gue tuh Beda gitu Berapa lama lu lakukan Berapa lama lakukan 4 tahun 3 tahunan lah Waktu gue buat konten pertama kali Itu lagi Naik-naiknya Konten gaming Oh berarti Itu nolong Apa justru gak nolong Gak nolong Karena gue punya idealisme sendiri Kayak Youtube Indonesia itu Harus lebih beragam lah Beragam lah gitu Kayak harus ada konten yang lain Selain gaming Vlog Parodi Berapa penonton Penonton 200 300 300 orang Kayak gitu Untungnya sih Waktu pertama kali gue upload ya Terkocak tentang GGS Udah langsung naik 100 ribu 200 ribu Cuman lama-kelamaan Ketika gue fokusin ke Youtube Turun Sampai ke titik terendah Itu 200 Maksudnya gimana Kan waktu lu bikin GGS Pertama kali tuh Pertama kali Itu langsung naik Karena orang banyak yang suka Terus tiba-tiba gue buatin trailer lagi Yang lain Makin turun Makin turun Makin turun Kayak gitu Barulah naik lagi Lama-kelamaan Kenapa lu gak stop Pada saat waktu turunnya Karena gue suka Sama ininya Sama Nge-Youtube itu Kayak gimana Kalau misalnya emang Atas dasar suka itu Emang aneh gitu Kita tuh Kenapa sih Enggak-enggak stop aja gitu Tapi gue nanya Semua orang-orang yang sukses-sukses itu Semuanya pada bilangnya gitu sih Karena emang dia suka bikin video Nah si GGS contohnya Si GGS kan hancur-hancuran Dari awalnya Berapa tahun dia hancur-hancuran Kontennya banyak banget Ketika ditanya kenapa Ya karena dia suka I love making videos Dia suka bikin video Ya makanya gue Makanya gue miris Ketika emang gue ikut Beberapa forum-forum YouTuber Di awal tuh Mereka udah nanyain soal ads Dan segala macem Kata gue Kenapa gak lu coba dari Suka dulu sih Bahkan kayak ada Pertanyaan kayak Gue pengen YouTube nih Buat konten apa ya Ya lu jangan buat konten Kalau misalnya lu gak tau Kontennya apa Iya gak sih Lebih baik lu kayak suka dulu Sama YouTube Iya memang Karena banyak YouTuber-YouTuber baru Yang ngebuat Terus dia gak tau Harus buat apa Tapi Punya keinginan Penonton banyak gitu kan Iya iya betul Kayak gue punya temen Dia tuh guru SD Dia tuh selalu ngomong Sama gue Kalau misalnya Murid-murid tuh Pengen jadi YouTuber Terus gue liat Kan dia kan Kayak ngasih tugas gitu ya Tugas kayak Cita-cita gitu Ditulis Iya gak sih Abis itu Terusnya saya pengen Main game Pengen dapet uang Kayak gitu Saya pengen jadi YouTuber Dan segala macem Paradigma nya gitu Padahal mah konten kerator Ada banyak di YouTube Gak cuman soal gaming Dan lain segala macem Iya Dan hal itu Apa mereka Maksudnya Itu mudah? Tidak Gue bukan Anak kecil yang itu Iya tapi kan Maksudnya kan gitu kan Kadang-kadang orang merasa Bahwa ah gampang nih Cara nyari duit yang gampang nih Cara nyari duit yang gampang nih Bikin video Ditonton Dapet AdSense Dia gak tau AdSense itu besarnya Berapa juga dia gak tanggerti Iya betul banget Diliat cuman dari social blade Gitu kan Diliat cuman dari angkanya Begitu Sumpah itu garaga social blade Orang-orang jadi kayak Wah gila AdSense lu gede Apalagi copyright semua video gue Dan angkanya juga Gak segitu Ya kan kan Apa Beda Setiap channel beda Setiap channel beda Pendapatannya beda Terus itu yang mereka buat Ini memang benar sih Gue sering boka juga seminar Dan masalahnya disitu Mereka tidak tau harus buat apa Mereka asumsinya adalah Penontonnya bisa banyak bagaimana Dan mereka gak ngerti Gak ngerti sama sekali Pokoknya pinginnya Goal serahirnya adalah Penonton banyak dan Duit Tapi They're not making Good video And not struggling enough Gue padahal bukan jurusan Broadcaster loh Boleh Tapi gue jurusan Science gitu Cuman gue Karena emang suka Dari SMA Buat-buat video Gue coba upload di Youtube Dan segala macem Emang gak cuman Dari awal tuh gak terkocak doang Yang gue upload Dulu tuh masih kayak Video-video tugas kelompok Dan segala macem Gue masukin ke Youtube Tapi lama-kelamaan Karena emang gue juga suka banget Sama konten-konten Youtube Dulu kan kalo misalkan Lu masuk ke tab rekomendasi Youtube Kan Kalo misalkan dulu ya 2016 itu kan gak Youtuber Indonesia semua kan Iya Pasti ada lu Youtuber luar negeri gitu Pewds Abis itu kayak Screen Junkies Dan segala macem Itu gue sering banget Nonton kayak gitu Dan gue ngerasa kayak Di Indonesia kok belum ada ya Cobalah gue bikin Kayak gitu Intinya sih Berapa lama lu Sampai penonton bagus? Gue sampe 3 tahun Gue sampe 3 tahun Awalnya itu naik Dan waktu Gue ngerasa itu naik Dan emang bagus banget Peluangnya Gue coba Tapi turun Malam makin turun Jadi malam gue harus nge-strangin Dari ratusan ribu Bisa sampe 200 orang ya Bisa Bisa kayak gitu Soalnya kan ini Konsep Kontennya beda-beda Lu gak Maksudnya lu gak stress gitu Lanjut 200 orang ya Pernah lah pasti Pasti lah Gue sempet Kayak abis lulus tuh Pengen nyari gawain dulu gitu Buat Apa namanya Dan alhamdulillah sih Gue bukan orang yang susah Buat dapet gawain ya Cuman kan Balik lagi gitu Gue suka Youtube gitu Gue pengen nyoba lagi gitu Akhirnya gue coba Coba-coba-coba terus Dan yaudah Lulus sampe sekarang gitu Dan mudah-mudahan sih Sampe seterusnya juga Kayak gitu Nah Anyway kan Kalo lu ngomong begitu Sebenernya Gak tau ya Ini menurut gue Ini menurut gue Not because gue di depan Tapi salah satu alasan Ketika gue buat reaction Terhadap video Reboot trailer lu ke gue Itu adalah Sebenernya apresiasi Dari gue Karena maksud gue Honestly apresiasi Karena maksud gue Oke ini keren Kalo gue buat reaction Gue tau bahwa ini akan Undang orang untuk Masuk ke lupunya juga gitu kan Kan ini kan Sebenernya kan Ajang pansos Iya Simbiosis mutualisme Oke betul Basicnya simbiosis mutualisme Menurut gue gitu Ada gak orang yang Bikin reaction juga Ada banyak Ada banyak Bimo itu dia bikin reaction Corey bikin reaction Bukan bukan Maksudnya ada gak orang Yang lu buatin trailer Dan dia nge-react Terhadap trailer Oh oke Iya Bimo dia nge-react And it help kan Iya pasti Pasti banget Dan gue ngerasa sedih Ketika gue buat rekocak Terus di reaction Tapi gue gak maksimal gitu Buat videonya Kadang gue Kayak Pernah juga kan Di posisi dimana gue Buat rekocak kayak jenuh gitu Apalagi ketika hobi lu Dijadiin kerjaan lu gitu Terus lu bingung Ketika lu jenuh kan Hobi gue udah jadiin kerjaan gitu Gue harus kayak gimana gitu Yang bisa gue lakuin ya cuma Yaudah keluar Ngeliat crowded gitu People Crowded people Gue liat nih Kalo misalnya gue kayak mereka Kayak gimana ya Tapi gini ya Ngomong Jujur ya Malu gue ngomong Jujuran Kalo gue di Ini nantinya Nanti larinya ke lu Kalo gue di podcast Itu kan ada dua hal Yang jadi Podcast itu menjadi bagus apa enggak Oke Lu juga bikin podcast kan Lu juga bikin podcast Di Spotify ya Iya Tapi bukan wave suara kan Oh bukan Bukan Bagus Nah di podcast itu kan sebenernya ada dua Pertama adalah Gimana Karena keahlian lu sebagai Orang yang duduk hostnya Untuk Bawakan acaranya Bawain dan ngobrol sama orangnya Itu satu Mutlak Menurut gue Oke Karena kalo lu nya gak bagus Ya gak akan bagus Ada yang nonton Gak ada yang nonton gitu Mau bintang tamunya sebagus apa juga Basi Menurut gue itu mutlak Kedua adalah dari bintang tamunya siapa Gak bisa bohong Oke Maksudnya Jadi gue tuh Gue punya standarisasi Maksudnya standarisasi dalam pengertian Kalo bintang tamu gue Assume aja orang-orang gak suka Tapi at least orang masih nonton Karena dia pengen tau gue ngapain Betul Apa yang gue ini Nah itu kan Nah So there are Ada beberapa video Pasti yang lebih jelek Dibandingkan yang lain Karena satu Bintang tamunya Tidak terlalu Bagus Kedua mungkin Pada saat gue bikin podcast Gue habis pulang kerja Jangan sembilan malam Dan sebagainya Capek ya Ngobrol kayak begini Kan taking energy kan Betul Gak mungkin kita ngobrol begini Gak ngambil energy Dan kalo gue udah seharian kerja It's taking energy Tapi gue Doing my best Supaya tetep Stamina gue tetep up Nah gue tuh pernah nonton Trailer-trailer kocak loh Beberapa video I think Banyak sekali yang gue tonton Dan gue Dapetin Ada dua atau tiga video Yang pada saat gue nonton Gue ngerasa gini Ini serius nih Di depan gue ngomong Ini Ray kenapa ya Kenapa tidak sebagus Biasanya buatnya Ada-ada Ada dua atau tiga video Yang gue begitu Sebagai penonton Gue ngomong gitu Do you feel it Tidak ketika Lo ngebuat Ini kok gak sebagus Pasti You feel it Pasti 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 gue buat Kadang gue Buat rekocak yang gak gue suka Yang emang gue bener-bener Stuck banget Udah bingung Mau buat rekocak apa Dan gue bener-bener Relay on my Comment section gitu Ketika gue buat rekocak Ya udah gue buat aja gitu Kayak Ini kayak udah Pola hidup gue Sehari-hari gitu Jadi kayak ngerasa kehilangan gitu Waktu gue dalam state Buat rekocak yang lo bilang itu Yang lo tonton itu Jadi kayak emang harus ada Boostingan gitu Boostingan tersendiri Buat bisa Buat video yang emang Lebih bagus dari sebelumnya Gue pasti ngerasa Ketika emang Video gue bagus Gue pasti ngerasa Kayak ini Bakal bagus nih Ya karena kan Maksudnya gini Kayak misalnya Lu bikin Lu Sinta Luna Ketika dia lagi Kena kasus dan sebagainya I think Menurut gue All the information is Lebih gampang Di Dapetin ya Gitu kan intinya kan Tapi lu bikin sesuatu yang Yang lu harus buat aja Karena udah Time limit lu harus buat Iya betul Itu kan Beda banget dong Pasti dong Dulu gue karena Youtube tuh karena suka Terus sekarang Youtube karena pola Itu emang beda banget Ah I like that Kalau dulu karena suka Kalau sekarang karena pola Tapi di pola itu Ada berapa yang lu suka Iya pasti lah Jadinya seperti itu Pasti Oke dan Gimana ya caranya ya Maksudnya Itu kan dialami oleh Semua Youtuber Pasti Pasti Nah si Jess juga Waktu di podcast Dia sempat ngomong Iya Nah si Jess pun begitu Ada video-video Gue menurut dia yang Wah ini bagus banget Ada video yang Kok biasa banget ya Ya Sama balik-balik lagi gitu Informasi yang sebagainya Mungkin ya gak suka Ngebahasal tersebut Iya betul Gak pernah tau juga Kayaknya yang paling bener Adalah bikin Video kerasukan Video kerasukan Karena Tidak pernah suka Orang kerasukan Bukan Video karena suka Maksud gue Bukan Video kerasukan Oke Iya Video horror kerasukan Pasti bagus Horor lagi naik ya Bikin video prank Gimana menurut itu prank Emang harus ada Batasannya tersendiri Selain prankster itu Padahal kita emang Gak bisa Ngebatesin Si prankster Prankster itu Buat yang emang Sekalinya Kampret Kampret banget Gitu ya gak sih Sekalinya aman Gak enak ditonton Tapi justru yang Paling kampret Yang paling banyak Controversial itu Paling banyak ditonton Menurut gue tuh Kalau misalnya prankster itu Ya Harus tau lah Batasan-batasan Moralnya itu Kayak gimana Iya gak sih Tapi kan banyak settingan Kan lah sekarang Pasti Pasti prankster itu Kalau misalkan gak settingan Gak akan naik Gue ngobrol sama Brandon Ken Di podcast Belum tayang Gue ngobrol sama Brandon Ken Dia berhenti Bikin prank Gara-gara Menurut dia Dia capek Untuk bikin satu prank Itu bisa tiga hari Nungguin dapet momen bagus Sedangkan orang lain Bikin prank Bayar gitu Bikin settingan Jadi akhirnya males Bikin prank lagi Kasian sih Jadi udah tidak ada yang asli Akhirnya Gue gak tau sih Ada yang asli apa gak Gue enak banget Ngedengar kata-kata Bang Zawin tuh kemarin Yang Idil Sementful itu mati Ya gitu So what do you think? Kalau menurut gue Kadang kita juga harus Ngikutin arus ya Kadang kita juga harus Berpikir realistis Kayak misalkan Lu jualan nih Jualan jamur Di pasar Di pasar tradisional Lu yakin nih Jamur-jamur itu Berkualitas gitu Tapi kalau misalnya Nunggang ikutin Alurnya pasar itu Lu tetap yakin Sama diri sendiri Kalau misalkan Ini jamur gue enak Ya gak akan kemana-mana gitu Orang-orang pasti gak akan tau gitu Soalnya orang-orang nyari Saya seru tradisional gitu Tapi kalau misalnya Kita ikutin arus dikit Kita cari tau dulu Kalau misalkan Oh orangnya tuh suka ini dulu gitu ya Kita promoin dikit-dikit Nah lama-lama makin naik gitu Tetap jamurnya ada ya Tetap jamurnya ada Sampai sekarang aja Kayak terkocak tuh Awalnya kan orang-orang asing tuh Terus lama-kelamaan Gue ikutin arus Gue ikutin trending dulu Awalnya kan gue idealis banget tuh Kayak Wah gue pengen ini Ada nih di Indonesia nih Dan gak ada siapa-siapa nih yang buat Kayak Abis itu lama-kelamaan gue merasa kayak Ah Gue misalnya gue gini-gini aja Gak akan naik gitu Gue ngikutin arus dikit-dikit Gue nge-review Channel-channel gaming Dan segala macem Yang waktu itu juga gaming lagi naik gitu Lama-lama kan Arusnya kan agak sedikit ke channel gue Jadi narik dari Iya 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 Itu gitu Abis itu baru Lo buat sendiri gitu Personal branding lo gitu Buat yang emang Lo suka Buat emang Lo bisa survive lah gitu Di Youtube gitu Yang buat lo kayak Semangat lagi Gue rasa maksud gue begini Gue rasa gini Gue tetep menganggap itu Sebagai sesuatu yang idealis loh Menurut gue tetep idealis gitu Karena lo tidak keluar dari jalurnya kan Sebenernya kan Lo gak keluar dari jalurnya Maksudnya lo ketika itu gaming kan Lo tidak bikin video gaming kan Iya betul Lo tetep bikin rebuat trailer kan Iya betul Hanya saja lo mengambil momentum gaming Lo masukin ke sana kan Iya I think it's brilliant Gue rasa itu Ya memang harusnya seperti itu Setelah itu ya Ya Ada momentum yang bagus Temen lah Lo Sinta Luna Iya Bermasalah kan It's momentum untuk Konten-konten misu gitu Konten-konten misu Kalau gak ada yang dimisuhin Gue rasa sih gak ada masalah Dan I think it's Gue menurut gue sih bagus banget Karena gue pun begitu Dan menurut gue pun begitu Pada saat kemarin KPAI mengatakan Berenang bisa hamil Ya gue bahas tentang Berenang bisa hamil Iya betul Memang Memang Satu tujuannya gini Banyak orang yang Menurut gue salah pengertian Wah kok ngambil momentum Wah terlalu Ngambil momentum Terlalu apa No no It's not terlalu Ngambil momentum Menurut gue Karena memang Itu yang lagi dibicarakan Dan lo mau dengerin Tentang itu saat ini Kalau KPAI lagi ngomongin Tentang renang bisa hamil Gue bicara tentang panjat gunung Kan goblok Iya betul Apa hubungannya Apa hubungannya Kita tau bahwa Penonton-penonton di Indonesia Lagi rame ngomongin ini Dan you jump in I think it's okay Lo tau yang jadi masalah Gue tuh pernah Jadi Oh my god Ini Gue Gue gak hapus videonya Dan gue tidak merasa salah Apa itu Jadi pada saat Almarhum Astraf Sinclair meninggal Itu kan Gue bikin video Oke Sama Gita Sama Gita Jadi Gue tuh udah janjian dulu Sama Gita Untuk bikin podcast Iya And the time dia datang Kejadian lah Astraf Oke Jadi baru ngomongin itu ya Bener-bener gitu Lo tau pada saat podcast Itu kan kejadian Gede banget tuh Iya pasti Trending sampai sekarang Nah iya Itu kejadian gede banget Dan itu Meninggalkan duka lah Lo bayangin Kalau itu baru kejadian Terus itu jadi bintang tamu Namanya podcast Kan kita ngobrol ya Baru aja Begini gitu Ngomongin itu Dan gue ngomongin tentang kesehatan Gue ngomongin tentang Skemanya Kenapa 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 Dan gue bahkan gak nyunggung Kenapa Kematiannya Gue nyunggung Tentang Apa sih resiko-resiko Yang bisa menyebabkan hal tersebut Setelah itu ngomong Terus Kan panjang kan Akhirnya kan Karena memang tujuannya Gitu dateng kesini It's not talking about Amarhum Akhirnya panjang Dan setelah panjang Gue decide Ini harus gue potong videonya Karena jadi gak lucu Ketika ngomongin orang meninggal Terus Panjang kemana-mana Gue decide Gue potong Dan gue publish Gue publish Dan komen Banyak yang ngomong Gila orang meninggal Dibikinin konten Pasti itu Pasti banyak yang komen kayak gitu Orang meninggal Dibikinin konten Gue punya berapa hal Yang Yang Mengganggu Pola pikir gue Begini Kalau mereka bilang Gila orang meninggal Bikinin konten Pertama Pertama Ini adalah Kejadian yang Satu Indonesia tahu Gue Lagi bikin podcast So we talk about it Bukan Beda loh Gue gak mengatakan Syukur meninggal loh ya Isinya positif Kedua Kalau lu mengatakan Gila orang meninggal Dibikinin konten Kenapa orang-orang yang mengatakan itu Tidak ngomong gitu juga Di Infotainment-infotainment Yang lebih kacau Ngambil gambar Masuk kesana Dateng Ribut Men Lu tahu gak Infotainment dateng ke bapaknya Asraf Anaknya baru meninggal Bapaknya di luar wancar How do you feel? Ngasih bunga kek Gitu ya Dikasih mic Ngasih doa kek Ngasih mic How do you feel? Itu bapaknya masih baik Kalau gue-gok tohon jok How do you feel? Cuma bertanya Sudah gak masuk akal gitu Dan pada saat itu juga Kita tuh janjiin OBCL ya Janjiin OBCL Terus kejadian itu Akhirnya kejadian Nah Cuman Menariknya adalah Itu kan komen Banyak yang negatif ya Banyak yang negatif Tapi gue lihat Ternyata Jumlah likesnya Karena memang isinya positif Coba deh tonton Isinya tuh positif Dan itu ngajarin gitu Karena kenapa 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 gue merasa berhak ngomong Umur gue lebih tua Dibandingin Asraf Oke Gue hampir 45 tahun Gue hampir 45 tahun Gue juga olahraga Jadi gue bisa ngomongin pengalaman gue Ketika olahraga Gue liat heart rate gue Gue liat ini Itu gue yang ngomongin gitu loh Jadi gue punya Kemampuan untuk ngomong itu Menurut gue Tapi jumlah likesnya Itu lebih banyak jauh Dibandingkan jumlah dislikes Oke Tapi komennya Mesti negatif Artinya Orang yang nge-like Tidak komen Artinya Gue mau komen nih Ters Baru kayak gitu Padahal belum sampai akhir Belum sampai akhir Nah lo ada gak haters? Pastilah ada Siapa yang haters? Lo kan bikin trailer kocak Gue kan buat trailer kocak kan itu Dari awal kan nyinggung Nyinggung-nyinggung orang gitu Iya gak sih? Orang-orang yang emang gue singgung Pasti Punya ini kan Pegemar kan Mereka juga pasti banyak yang Gak suka sama konten gue Gara-gara itu Jadi wajar sih menurut gue Kayak haters itu pasti bakal ada Kecuali kalau misalkan Bahkan Atta Halilintar aja ya Yang dia buat vlognya itu Bener-bener kayak Family friendly Dan segala macem Tetep ada yang nge-hate Iya gak sih? Yang positif banget juga Tetep ada yang nge-hate Iya Iya gak sih? Apalagi kontennya emang Gue ngomongin tentang orang Ya pasti ada Kayak gitu Hatersnya dari Orang tersebut Hatersnya dari Ya mungkin kayak Ada yang suka sama Seseorang yang gue buatin terkocaknya Terus gak suka Gue ngomongin dia gitu Ya itu dia bakal jadi hate gue Tapi lama-lama Do you answer that? Kadang ada yang gue answer Kadang ada yang enggak Jawabnya apa kalau kayak gitu? Jawabnya kayak Yaudah ini kan Cuma video hiburan Kayak gitu Kayak gitu Kalau misalnya lo gak suka Yaudah silahkan Gak usah nonton Kayak gitu Orang-orang tuh kadang Kalau misalnya kita kritik sesuatu tuh Ini sih Saya sitif banget sih Lucunya adalah Ketika gue buat terkocak Yang emang Bener-bener banyak banget nyinggung Dan juga ngasih tau Keburukan-keburukan tentang sesuatu Itu beberapa video Bakal kena takdownnya Lebih banyak potensinya gitu Tapi kalau misalnya videonya itu Gue banyak banget kayak Ngepromosiin Kalau misalkan Kalau misalkan gue Buat video terkocaknya Yang mana terkocak itu Banyak banget Ngasih tau keburukannya Banyak banget nyinggung-nyinggungnya Banyak banget ngomentarin sesuatu Yang emang gak Pengen didengar sama si pembuatnya gitu Itu biasanya video bakal kena takdown Bakal kena takdown Bakal kena takdown Karena report Iya karena report Contoh kayak Beberapa video-video terkocak Tentang sinetron gitu Yang gue kasih tau kan Ini ada yang salah di bagian ini Ada yang salah di bagian ini Itu biasanya di takdown Tapi gue pernah buat Terkocak yang emang Bener-bener kayak ngasih tau Ini sinetronnya bagus Malah dipromoin Sama Vendepad nya Saya orang tuh Cenderung ketika emang Masuk Siapa yang bisa takdown Ya pasti manajemennya lah Berarti mereka harus hubungin Youtube dulu dong Iya pasti Video gue pernah di takdown juga Gak di strike ya Jangan di takdown gitu Video di hapus Oh karena lu Memang ada Isi video mereka sih Iya pasti Jadi gampang banget Untuk di takdown ya Iya bener-bener Bener banget Cuman kan Kalau misalkan Anehnya adalah ketika gue buat sesuatu Yang emang memuji mereka Itu video gue bakal tetap stay ada Meskipun gue pake video mereka Makanya kayak Aneh juga Kalau misalnya emang gue Sesuai dengan idealisme gue nge-youtube Gue emang pengen ngomentarin seseorang Gue pengen ngasih tau Yang salah dimana Tapi dalam hati kecil gue Gue pengen Nggak setau kalau misalnya itu Bisa diperbaiki gitu Malah banyak banget Yang emang kapus Ilang dan segala macem gitu Tapi kalau misalnya buat video Yang emang banyak banget Muji ininya Kontennya Banyak banget muji film Dan segala macemnya Itu bisa tetap ada Dan tetap stay gitu Karena kayak mungkin kayak Ini promosi gratis gitu Akhirnya Akhirnya kalau begitu Lu mau gak mau harus buat yang memuji dong Nggak juga Kan gue udah bilang tadi Gue kuotain Ada yang emang bener-bener gue Apa namanya Bebas tuh Gue mau copyright atau kagak Terus ada yang emang bener-bener aman gitu Yang aman tuh biasanya channel youtube Biasanya gue nge-promosin channel youtube Gue kasih tau kalau misalnya gue suka channel ini Gue bakal buatin terkocaknya kayak gitu Tapi kalau misalkan Apa namanya Buat kebebasan diri gue Untuk nge-youtube ya Sampai sekarang gitu Biar gue masih bisa tetap stay di youtube Gue juga Tetap bisa buat video-video yang Sesuai dengan idealisme gue gitu Untuk ngomentarin sesuatu Dan kadang ya Itu bener-bener beresiko juga sih Kayak gitu Tapi Dan lagi tadi gue udah nanya Tapi kan jawabannya belum bener-bener kejawab Apa tuh Kenapa lu review mu ke lu sih akhirnya Karena banyak yang minta Karena banyak yang minta Karena banyak yang minta Gue rasa banyak yang minta udah dari dulu bro Dan emang Bukan sebuah jawaban lah Banyak yang minta gue rasa dari Awal-awal juga udah banyak yang minta kan Dan emang gue cuma pengen mempertegas aja sih Kalau misalnya gue gak ngumpetin muka gue Gitu Orang-orang kan mikir kayak Wah ini sebenernya gak pernah Apa namanya Face reveal nih Di channel youtube gue Tapi seharusnya juga gak perlu juga face reveal Karena isi konten lu kayak seperti itu Iya betul banget Betul banget Paling juga cuma beberapa scene doang Gue tiba-tiba ngampingin muka gitu Dulu tuh gue kayak gitu tuh Jadi Dulu kayak tiba-tiba gue buat track kocak Terus abis itu ada beberapa klip Dimana gue kayak Ngikutin alur track kocaknya Ada muka guanya gitu Dan segala macem Cuma lama-lama kan gue mikir kayak Ah nih Biar Apa namanya Biar gak banyak orang yang tau Yaudah gue ini dulu lah Gue hilang-hilangin dulu lah gitu Buat emang bener-bener gak ada gitu Muka gue di track kocak gak ada Ah oke Jadi memang gak ada masalah buat lu Gak ada masalah Tapi ada untungnya gak lu munculin muka lu Iya Gue masih belum tau sih Apakah ada untungnya atau gak Cuma yang jelas adalah Ketika gue ikut workshop youtube Seenggaknya lu harus nampilin muka Yang pertama Biar emang video lu aman gitu Content creator original kan Emang harus ada video asli lu Iya gak sih Saya harus kita sisipin gitu Di video track kocak Gue juga kan ada section Bacain komentar gitu Iya gak sih Nah itu juga kayak Buat ngeproteksi video gue Biar gak semuanya Secara penuh itu gue Pakai video dari beberapa sumber Kayak gitu Siapa Andri TNM Iya Akhirnya juga face reveal kan Akhirnya juga face reveal Dia juga ngasih tau ke gue Kalau misalnya emang Yang Kalau misalnya kita buat konten Yang emang bener-bener Pakai beberapa sumber Ataupun lewat screenshot gitu Emang langsung terdeteksi Jadi kuning sekarang Tahun 2020 Emang lu harus bener-bener Ngerekam sendiri Abis ngerekam sendiri Emang pengen ngobrolin sendiri tuh Emang harus bener-bener lu Produksi sendiri gitu Tapi bro Ada video ya Bahkan kayak podcast aja Ada video yang gue upload Baru upload Baru kasih judul kuning Ada loh Iya Sekarang kayak begitu Jadi mereka kayak protect dulu gitu Udah itu lu mesti minta Apa Supaya Review Review Take time kan Gak cuman soal muka sih Kadang juga Kalau misalnya lu menyinggung Beberapa hal yang Emang lagi kontroversial Juga langsung ditandain kuning dulu Kayak gitu Setau gue sih Jadi dia tau apa yang lagi hot Apa yang lagi kontroversial Udah ditandain dulu Sama mereka Kalau misalnya video-video gue yang nyari Lu Kalau misalnya lu nyari Lu buat tak gitu ya Itu langsung hijau Saya gak ada kontroversial sama sekali Oh kontroversial Buat gue kontroversial Oh Ya Karena itu belum mau jadi masalah Iya belum jadi masalah Nah yang lu Sinta Luna gimana Itu langsung kuning Itu langsung kuning Terkocek gue sampe Dari Dari ini ya Dari akhir Itu langsung kuning semua Setelah kayak gue upload Gue langsung kuning Belum ada judul Udah Yang mau Belum ada judul Yang udah ada judul Tetep aja kuning Jadi gue harus minta review dulu Kayak gitu Kadang emang agak delay gitu Gue buat terkoceknya Gara-gara gue harus nge-review Tapi Gue mikir kayak yaudahlah Kalau misalnya emang Jadwalnya itu emang Bener-bener harus Dan di review itu kan Sebenernya harus Ditonton berapa dulu kan Baru bisa di review kan Kalau gak salah ada tulisannya loh Ada triknya tapi om det Oh iya Triknya itu jadi Lu jadikan video itu Jadi tidak publik dulu Tidak publik Iya kan tidak publik Loh enggak Sorry-sorry Kan begitu lu mau review Tulisannya kan Ditonton berapa orang Iya betul Lagi mana caranya Ya lu jadikan video Tidak publik dulu Abis lu minta review Langsung disitu Biasanya gue kayak gitu Dan emang langsung Di review sama dia Gitu biasanya Yang namanya Aduh ntar ketahuan dong Sama itu Jadi kayak gitu Intinya tuh kayak Misalkan videonya itu Enggak mesti Harus ditonton berapa Biar langsung di review Kayak gitu Kalau misalnya lu emang Pengen aman Dan dari awal pengen Apa namanya Jadi hijau Iya gue unlisted dulu Gue jadi tidak publik dulu Abis itu gue review dari situ Biasanya kayak gitu gue Abis itu langsung Tiba-tiba Ya hijau aja Baru gue upload Kalau misalnya gue nunggu Gue juga kadang pernah gitu Yang emang langsung kuning Langsung aja 12 gue upload Soalnya kan Karena waktunya udah harus Harus tasan gitu Dan emang Emang karena sumber utama gue banyak Yaudah Gue juga kayak Pasra aja Setiap kali video gue itu Rilis Ya Mau sih sumber utamanya itu Ngambil Apa namanya Iklan gue juga gak masalah gitu Yang penting gue udah buat videonya Dan gue juga udah happy buat itu Yaudah Kayak gitu Gue anggap sebagai Ketika emang Gue bisa ngiklanin video gue ya Itu kayak sedekah Dari sumber utama Ke channel gue Biar terus berkembang Kayak gitu Maksudnya sumber utama? Ya kayak Beberapa klip yang gue gunain Misalkan Kayak misalnya video lu nih Gue pake gitu Terus gak di Gak di copyright ya Thank you om dad Udah Ikut berkembang gitu Di channel gue Kayak gitu Jadi kayak Ads nya tuh Masih bisa gue rasain gitu Buat bikin Video-video baru Oke Lu gak bakal bikin channel lagi Maksudnya dengan yang Sekarang lu kan ada Mukanya lu juga bikin podcast juga Kenapa lu gak bikin channel baru Kalau misalkan nyatan udah Cuman gue masih belum tau Startingnya itu dari mana gitu Cuman sampai sekarang Gue masih fokus buat Bikin konten youtube ini dulu aja sih Soalnya personal branding gue disini Sampai kapan lu? Kira-kira Sampai ada waktunya sih Gak, gak, gak Sampai kapan lu di youtube? Sampai kapan apa youtube? Maksudnya lu mau di youtube Sampai terus-terusan atau? Gue sih mikirnya bakal Pengen buat konten baru Yang emang bisa bikin Gue juga ada gitu Diri gue sendiri juga ada gitu Di youtube Dan sampai sekarang sih Gue masih belum ada niatan buat Apa namanya Buat konten baru di youtube Dan segala macem Sampai sekarang gue masih happy Dalam membuat video yang ini Masih belum bisa jawab sih gue Intinya Media light? Apa tuh media? Oh enggak Baru youtube doang gue Baru youtube doang Kan tiktok lagi lama ya? Oh tidak-tidak Kenapa tidak? Saya tidak mau menggunakan tiktok Kenapa? Karena Apa ya? Dari awal gue buat video terkocak itu Gue bilang kayak Kan bisa video kocak Dalam waktu 1 menit dimasukkan Iya betul Tapi kan terkocak itu kan Trailers Iya gak sih? Terkocak itu kan banyak banget Formatnya Ada format tersendirinya gitu Dan gak cuma 1 menit Terkocak itu biasanya 2, 3, 4, 5 Dan harus ada narsi gue Harus ada musik dari gue Harus ada formatnya Harus ada resetnya Jadi gak bisa dipaksan jadi di tiktok gitu Emang yang paling klop itu emang di youtube Sampai sekarang Masih belum kepikiran sih Gue kalau misalnya buat ke tempat-tempat yang lain Kayak gitu Kenapa tidak gunakan tiktok untuk mempromosikan youtube? Karena menurut gue sampai sekarang Youtube itu masih udah Ini sih Masih udah ngebuat gue tuh bisa terpromosikan Dari segi rekomendasi Algoritma dan segala macem Itu gue tetep Masih bisa dimudahkan ya Untuk bisa nemuin audiens gue Kayak gitu dan segala macem Jadi Selama gue masih bisa Selama gue masih bisa berkembang di youtube Ya kenapa gak? Ya gak sih? Ini kalau lu upload Kan lu tadi lu bicara algoritma ya Algoritmanya youtube Lu masih dipublikasikan oleh youtube juga Oke Jam harum gak? Jam tayang? Iya Jam tayang sih Gue gak sampe analitik sih Oh kayak gitu sih Enggak sih Gue as long as gue buat video Dan gue emang Tertarik dengan hal itu Yaudah gue buat aja Gak ada trik-trik Trik-trik khusus buat direkomendasiin gitu Ya tapi maksudnya ketika lu tayangin Biasanya jam berat? Kalau misalnya jam sih Biasanya sore Sore? Gue ngeliat kayak Orang-orang itu Apa namanya Maka HP tuh Ngeliat HPnya tuh kapan gitu Gue biasa sore Sampai malem Baru gak upload Lagi santai lah intinya ya Kadang juga gue gak peduli gitu sama jamnya Kadang kapan aja gue langsung upload Kadang juga emang Ada jaduannya tersendiri kayak gitu Biasanya minggu sih gue Oh lu minggu Biasanya hari minggu Kalo minggu malem Jengga dong Pagi dong Pasti pagi Orang lagi santai-santai Dia bisa nonton Biasanya kalo misalkan ada sesuatu yang mendadak naik Gue bisa tiba-tiba buat video itu Dan gue upload sembarangan gitu Gak ngeliat jam Gak ngeliat hari gitu Tapi Gue mencoba untuk Konsistensi dari minggu gue tetep upload Kayak gitu Jadi Satu video 4 hari itu Di uploadnya emang di hari minggu Untuk hari minggu Yang lain mah tambahan aja pokoknya ya Tapi ketika emang tiba-tiba ada Konten naik nih Kayak misalkan Mbak LL yang kena ciduk nih Itu kan kayak gue gak Gak mendeteksi itu ya Gak terprediksi ada hal itu ya Jadi gue stop dulu nih Buat video yang di hari minggu Gue buat lagi yang baru Karena momentumnya disana Iya gue momentum disana Ngambil momentum tersebut Betul Jadi kayak gue gak peduli nih update Kapan aja gitu Yang penting gue bisa upload udah Ada gak sih orang yang bikin kayak lu sekarang Di Indonesia atau baru dulu dong Kalau misalkan Buat yang remakeable Yang emang udah keliatan Kontennya sama kayak gue Masih belum ada Belum kan ya Belum tapi Ada beberapa Creator-creator baru Baru banget Yang tiba-tiba Nge-mail gue Minta pake format gue Dan segala macem Buat bikin trailer yang lain Kayak gitu Terus kata gue Silahkan aja gitu Kan itu bukan format gue juga Selama lu nge-credit Tentang siapa yang menginspirasi lu Yaitu Baik-baik aja Fan-fan aja gitu Dan dia dibuat? Ada yang buat Ada yang buat Cuman gak masih belum Besar kayak gue lah Kayak gitu Tapi bagus? Menurut gue Untuk seorang pemula bagus Untuk seorang pemula bagus? Bagus Untuk starter packnya bagus lah Kayak gitu Oke Kalau orang mau jadi youtuber Paling gampang sekarang jadi apa ya? Kalau misalkan sekarang jadi gamer sih Menurut gue Soalnya Lu liat di facebook Kan facebook kan sekarang ada Gaming creators Oh iya Mereka tuh dibayar loh Sama facebook Iya Kalau misalkan emang lu udah punya fame sebelumnya Pasti dibayar Tapi kalau misalkan emang lu udah Mulai banget nih ya Dari nol gitu Di facebook ya Lu emang gak dibayar sama sekali gitu Emang harus nyari jam tayangnya juga gitu Biar bisa dimotivize gitu Maksud gue tuh kenapa Gamers itu Enak banget buat jadi starter pack Pertama kali lu buat nge-youtube Soalnya lu bisa kemenangan Dari gamer Dari gamers Maksudnya kayak Bang Arab nih misalkan Dia kan dari gamers awalnya Dia jadi rapper dan segala macem Dia bisa mengeksploitasi diri dia sendiri gitu Untuk bisa berkembang ke tempat yang lain gitu Dulu gamers Kalo gamers sih gue cuma sekedar hobi doang Ya gue tuh main game Tapi ya sekedar hobi doang Candy Crush Sudoku Harvest Moon Tapi S2 Psikologi ya Kenapa S2 Psikologi ya Saya buka ini kan Praktik DM-DM cewek cantik Oh iya Dikeng gue jadi pertanian juga Gara-gara suka nervous moon Namanya Deddy Oh no Eh tapi gue ini loh Gue penasaran loh Gue pengen nanya satu hal ke Lomdet Jadi selama gue buat rekocak Itu kan gue ngekepoin lu ya Gue tau banget Kalo misalnya S2 Psikologi S3 lu itu Fisiologi Filosofi Arts Terus kenapa pertama kali Gue kenal lu sebagai Magician Karena Lu berarti orang yang realistis kan Dibandingin idealis Ya gak sih Kalo idealis itu kayak Ya gue harus nyari kerjaan sesuai dengan Kuliahan gue nih Pelajaran gue Ya gak sih Kalo gue Kalo gue dari dulu Mengatakan bahwa Apa yang lu pelajar di sekolah Pasti berguna Enggak Gue jadi inget video motif lu anjir Yang sekolah gak berguna Kemarin gue debat sama Bang Nadiem Oh iya Oh iya Mumpung Menteri Pendidikan ya Tapi kita sepakat Kita sepakat Bahwa sekolah itu berguna untuk Mengembangkan Sosialisasi kita Skill-skill tersebut Oke Dan kita sepakat bahwa sekolah Saat ini Saat ini Tidak bisa digunakan Menjadikan patokan Kesuksesan orang Karena Yaitu kalo Nadiem bilangnya Lu belajar renang di kolam Terus diceburiin ke laut Begitu di hidup Diceburiin ke laut kan Udah beda banget Tapi gue dari dulu Mengatakan bahwa Sekolah itu Jalur yang beda Dengan Pekerjaan lu harusnya Harusnya? Harusnya Berarti lu realistis Dimana idealis? Gue Susah ngomong Gue gak tau itu realistis Sampai idealis Begini Contohnya begini Kalo gue sekolahnya Psikologi Terus gue Endingnya menjadi Tukang sulap Gitu ya Pada situ kan gue jadi mentalist kan Gue mainnya kan Main reading dan sebagainya Gue tau bahwa Akademis gue Bisa menunjang pekerjaan gue Oke Gitu Soft skill Soft skill Basically soft skill Terus udah gitu Lu misalnya jadi Pembawa acara Gue tau bahwa Gue punya soft skill Dari sekolah Bisa menunjang itu gue Oke Jadi menurut gue Sekolah tujuannya hanya untuk itu Menurut gue loh ya Karena sekarang banyak banget Orang sukses Gak ada hubungannya sama sekolah Apa hubungannya I believe Ini-ini-ini yang Banyak orang Tidak tau Dan mereka harus Mulai berpikir I think Sepuluh tahun ke depan Ada banyak Banyak sekali Ilmu-ilmu di sekolah Atau kuliah Atau sarjana-sarjana Yang akhirnya gak kepake Satuanya? Contohnya Contohnya Yang paling gampang aja ya Apa itu? Gue nanya sama lu Ini yang paling gampang aja Apa itu? Desain grafis Oke Gue tanya lu Are you hire people For desain grafis? Or you make yourself? Make yourself You make yourself Kenapa? Karena aplikasi-aplikasi sekarang Dibuat semudah itu Supaya orang-orang bisa ngelakuin itu Betul Ini kan Bahaya banget Jadi orang-orang yang ada Desain grafis ini Kalau tidak berpikir Gue bisa ngapain ya? Buat apa ya? Iya Idealisnya seperti apa Atau karya gue yang asli Seperti apa Bukan cuma Dia sekolah desain grafis Terus nge-desain grafis Poster doang Itu gak akan kepake Terus apalagi ya I think this is a lot loh Waktu itu gue sempet Itu salah satunya ya Itu salah satunya Maybe psikologi juga Iya Terus lu fokus ke bidang yang lain tuh Susah loh Iya gak sih? Iya Susah banget Terus gue juga gak kebayang Lu jadi interviewer HR gitu Kalau misalnya lu ngambil psikologi Terus lu kerja jadi Human research gitu Oh syukur Orang-orang jadi pada takut Masa gue jual bami aja Depada gue gitu Tapi bener maksudnya Makanya anak gue juga Sekarang kan kalau sekolah Gue bilang yaudah lah Sekolah-sekolah aja Nilai pas-pasan gak apa-apa Kebetulan gue punya anak Lumayan pintar Jadi nilainya bagus terus Ya gue juga bingung Nilainya bagus terus Padahal Kerjanya main Gue bilang ya sekolah aja Yang penting Nah tapi gue bilang gini Tapi lu mikir nantinya Harus seperti apa Lu harus punya karya apa Lu harus bisa berkarya apa Di luar Sekolah Tuh Lu apa lu apa Meteorologi Gue jurusan yang pelajari tentang Iklim dan lingkungan Cuaca dan segala macem Itu penting loh Sebenernya sekarang kan lagi mitigasi loh ya Banyak banget bencana dan segala macem Dan orang-orang tuh butuh Yang ngerti dengan hal itu gitu Tapi gak tau kenapa Gue bisa jadi pindah jadi youtuber Gue juga gak tau gitu Cuma yang jelas sampai sekarang juga gue masih Ada sesuatu yang bisa gue aplikasikan Nah apa tuh apa yang gue aplikasikan Ya kayak di SMA itu kan gue gak banyak ngomong gitu Selama gue kuliah Itu gue bisa ketemu sama temen-temen gitu Ya makanya sosialisasinya kan Iya sosialisasinya gitu kan Jadi kayak memang Emang ada aja soft skill yang bisa Nyangkut gitu Selama kita kerja Meskipun berbeda dengan Apa yang kita pelajari selama kuliah Kayak gitu Dan gue gak ngerasa Gue salah jurusan Enggak Gue tetap happy gitu Punya titel Sarjan meteorologi itu Iya gue rasa juga Banyak orang kan bilang Salah jurusan Tapi meteorologi itu jurusan yang pelajari tentang apa coba Meteor Meteor Bukan Tadi gue udah kasih tau padahal Ini Perubahan Iklim cuaca Perubahan iklim cuaca Anda ngapain Belajar iklim dan cuaca Banjir-banjir juga Jakarta Tapi kan kita bisa Memprediksi hal itu Bukan prediksinya Penanggulangan yang penting bro Iya Gara-gara kita udah tau Apa yang terjadi ke depannya Baru kita kasih ini Penanggulangannya Berarti para meteorologi-meteorologi Yang ada sekarang bekerja ini Tidak bagus dong Bukan yang gak bagus Kok buktinya tetap banjir Kalau udah tau bakal begini Iya berarti ada miskonsepsi Dimana Antara siapa yang prediksi Dan siapa yang memitigasi Gitu Karena ada jembatannya Ada birokrasinya Dan gue gak Dan gue gak tau itu siapa yang salah Sebenernya Yang jelas ada gue pelajari Dan itu Dan emang ada gitu Pelajaran tentang Banjir dan segala macem Gimana cara prediksi hal itu Dan segala macem Pakai software dan segala macem Kayak gitu Tapi 10 tahun yang akan datang Orang-orang yang belajar meteorologi Tidak akan lagi ada gunanya Why? Karena ada pawang hujan Pawang hujan belajar meteorologi Pawang hujan cuma pake bawang Gue gak komen lah Kalo soal itu loh Ntar dosen gue nonton Mampus gue Tapi jelas seneng banget sih Gue bisa Ngobrol sama lo Ya tapi thank you for coming loh Terima kasih banget Udah dateng Jadi ini ada kue Jadi gue gak jadi cintu kan Gak jadi Karena bawa kue Tapi Ya apapun lah Dua kuenya Dua Youtuber Ngapain dulu Suka dulu Suka dulu Suka dulu ya Kalo lu gak suka Udah lah Kalo gak suka Kalo lu gak tau idenya Yaudah gak usah Mendingan gak usah buat Stop dulu gitu Ya lu banyak-banyak Cari referensi dulu Nonton Youtube dulu Beberapa tahun Gitu kan Suka sama konten mana nih Gitu Oh gue pengen dong buat Gitu Baru belajar gitu Apa aja step-stepnya Baru mulai Youtube Baru mulai Youtube Oke Ray Gue trailer Thank you banget Thank you very much for coming Thank you Gue gak jadi kebukin kan? Gak Yang kebukin bukan Orang suruh Tapi gue mau backingan loh Kenapa? Backingan anda kecil gitu Anda ingin nyari backingan Lebih kecil dari anda Tidak ada gunanya Itu bawa kamera aja Tadi keringetan Gue Let's close the 5, 4, 3, 2, 1 Close the door